Hai friends, it's Kartika from Juicy Project Menurut para sejarawan kuliner, waffle dipercaya sudah ada sejak jaman Yunani kuno Namun istilah waffle sendiri baru digunakan pada abad ke-17 atau ke-18 Yuk sekarang kita bikin waffle sendiri Di sini saya memakai setengah cangkir tepung terigu berprotein sedang Lalu tambahkan sejumput kecil garam Dan setengah sendok makan gula pasir Saya juga menambahkan 1 sendok makan susu bubuk Tetapi jika kalian tidak suka susu, ini boleh di-skip ya Tambahkan juga setengah sendok teh vanila powder Dan yang terakhir sejumput kecil baking powder dan baking soda Aduk-aduk sebentar seperti ini sampai rata Setelah itu masukkan kira-kira setengah cangkir air matang Tambahkan juga 1 sendok makan minyak sayur Dan 1 buah telur Aduk-aduk kembali sampai rata seperti ini Tidak usah terlalu lama ya mengaduknya Asal campur saja Setelah adonan siap, lalu kita siapkan waffle maker-nya Dan jika waffle maker kalian sudah ada lapisan nanti lengketnya Kalian tidak perlu menambahkan olesan minyak sebelum kalian memasak ya Oh iya, pastikan jangan terlalu penuh ketika kalian menuang adonan wafelnya ya Soalnya waktu itu aku pernah kepenuhan dan luber kemana-mana Dan susah banget dibersihinnya Jadi moto aku sih lebih baik kekurangan adonan daripada kelebihan adonan Waktu menuang adonan wafel ini Saya memasaknya kira-kira 3-4 menit Tetapi jika kalian ingin teksturnya lebih crunchy Kalian bisa memasaknya selama 5-6 menit ya Dan disini saya menyiapkan gula halus yang sudah dicampur dengan kayu manis Dan pada saat wafelnya masih panas Langsung kita lumuri dengan campuran gula halus dan cinnamon atau kayu manis tadi Ini tujuannya biar rasanya agak mirip-mirip churro Tetapi kalian bisa kok skip bagian ini dan membuat waffle yang basic aja Nah selanjutnya tinggal masak sisa adonannya sampai habis Oh iya, adonan tadi cukup untuk membuat 5 buah waffle ukuran kecil ya Ternyata segampang ini ya Wafel ini teksturnya garing di luar tapi lembut di dalam Kalau di restoran atau di kafe-kafe biasanya kita makan waffle pakai es krim Tetapi kalian bisa juga loh memakannya dengan sirup atau saus coklat ataupun madu Atau bisa juga gak pakai apa-apa, ya langsung dimakan aja Kalau mau dimakan kayak gini aja rasanya memang cenderung kurang manis Tetapi kalian bisa kok menambahkan gula pasir lagi waktu awal-awal bikin tadi ya Karena di rumah adanya cuma saus coklat ini, jadi saya makan wafelnya pakai saus coklat Tapi kalau favorit aku sih sebenarnya makan wafel pakai madu Seperti biasa resep lengkapnya ada di description box Don't forget to subscribe and I'll see you in the next video Thank you for watching, bye! Bye!